Keras sih waktu itu ya. Bahkan mainnya pun sebenarnya hanya di acara tertutup aja. Kalau yang pernah ekstrim itu bisa Leong dan Barongsanya disita dan dibakar sama pemerintah waktu itu. Saya Kevin Landa, saya tinggal di Jalan Utama 3 nomor 15, Sewan Sinar, Tanggerang. Ya lahir di asli sini. Dari nenek, kebetulan nenek juga rumahnya di depan. Jadi emang sekolah minggu awalnya di sini. Terus ada kegiatan ini ya udah ikut gabung kayak gitu. Kalau saya sendiri di sini sudah sejak tahun 2008. Jadi kalau di total sekarang sudah 14 tahun untuk menukuni bidang Kung Fu, Leong dan Barongsai kalau di sini namanya. Pertama sih awalnya karena senang aja yang ngeliat Leong dan Barongsai waktu itu ngeliatnya di TV justru. Filmnya Jet Li, waktu itu Jackie Chan, Bruce Lee. Waktu itu kan ada film-film tentang Leong dan Barongsai tuh yang One Super Nightmare in China 3. Nah dari situ mulai liat-liat. Terus waktu ada acara di Kelenteng ini juga ngeliat penampilan-penampilan dari berbagai macam perkumpulan. Nah dari situ udah seneng nih. Wah kayaknya seru nih. Apalagi temen-temennya bisa banyak juga gitu kan. Selain sehat juga bisa melestarikan budaya kita. Terus kalau udah dewasa sekarang, kenapa masih menekuni gitu ya. Karena sekarang olahraga Barongsai ini udah masuk cabang olahraga yang diakui oleh pemerintah, udah diakui oleh KONI. Dan kemarin juga udah dipertandingkan di Exhibisi PON 2016. Dan 2024 nanti itu rencananya juga akan resmi dipertandingkan di Medan, Sumatera Utara. Seperti itu. Jadi kita udah bukan pemain Barongsai biasa aja, tapi sebutannya juga udah sebagai atlet. Ya justru kalau dari orang tua sendiri sih mendukung ya. Apalagi emang waktu jaman Papa gitu atau jaman Kong itu emang tidak boleh kan. Tapi mainnya masih diam-diam. Sekarang kalau udah boleh kenapa kita nggak lanjutkan? Kan seperti itu. Jadi mendukung sih, sangat mendukung. Kalau denger-dengar cerita dari senior-senior yang ada di sini lah ya atau Suheng-Suheng sebutannya, itu memang mainnya masih diam-diam. Dan emang dilarang keras sih waktu itu ya. Bahkan mainnya pun sebenarnya hanya di acara tertutup aja. Di tempatnya ibadah masing-masing aja. Nggak boleh keluar, nggak boleh kemana. Bahkan kalau yang pernah ekstrim itu bisa Leong dan Barongsai-nya dicita dan dibakar sama pemerintah waktu itu. Jadi ngeliat kayak gitu kok bisa sampai seperti itu. Dan sekarang udah dibebasin kenapa nggak kita maksimalin kayak gitu. Ya kalau di sini sih basicnya harus dari kungfu dulu ya semua. Jadi kita emang kalau mau latihan Leong dan Barongsai, itu harus latihan kungfu dulu. Jadi kungfu itu benar-benar basicnya lah istilahnya. Dasarnya kuda-kudanya harus tegak, harus kuat. Nah itu dari kungfu. Tapi kalau langsung belajar Leong Barongsai sebenarnya bisa. Cuman basicnya mungkin nanti akan kurang seperti itu. Jadi latihan kungfu dulu. Semua masih latihan kungfunya juga. Sampai jurusnya masih banyak yang belum soalnya. Kalau di sini sih kita menganggilnya Koegi ya. Atau kalau misalkan kakak Perguan disebutnya Suheng. Suheng kayak gitu. Dia yang ngajarin kungfu yang pertama di sini. Ya di Kelenteng Chosubia ini. Kalau Wusu sendiri ikutnya sama dari tahun 2008 juga. Kalau itu di sekolahan. Ikut S-school di Setia Bakti waktu itu. Jadi awalnya memang S-school sekolah. Lalu berlanjut sampai ke pertandingan-pertandingan. Waktu itu sih ikutnya baru yang kejurda. Terus makin tinggi ke Port Prof, ke Porda. Lalu ke Jurnas. Dan kemarin terakhir di 2018 ikut di Bali. Yaitu Bali Internasional Kungfu Championship. Itu juga Setia Bakti-Tanya berhasil mendapatkan mendali perak waktu itu. Selamat menikmati. Kalau dulu ya pertama-tama ya kalau latihan usul itu memang kan dibutuhkan fleksibilitas Gimana kita harus bisa split, harus lentur kayak gitu kan Nah disitu sih awal-awalnya memang agak berat ya, agak sakit ya Cuma kalau kita paksain terus, kita konsisten latihan, lama-kelamaan sih akhirnya bisa kayak gitu Kalau cedera-cedera ya udah pastilah di awal-awal banyak suka cedera Tapi kalau kita udah hafal lompatannya, cara turunnya kayak gitu, semua bisa teratasi kok Kalau berapa lamanya sih itu tergantung latihan kitanya ya Karena kalau kita latihan yang bisa tiap hari sama dibandingin yang cuma dua hari seminggu Ya pasti yang cepetan yang setiap hari, asal dia konsisten dan disiplin Waktu itu kalau untuk bisa mencapai pertandingan itu kira-kira tiga tahunan lah Kalau disini itu nama kungfunya itu santung Jadi kungfu utara dari aliran utara yang ada di China sana Daerahnya itu namanya santung Jadi disini itu lebih ke gerakan kukulan panjang kalau orang sebutnya Seperti itu Orangnya tinggi-tinggi, biasanya lincah-lincah Dan mengandalkan speed dan kelenturan seperti itu Sebenarnya emang sekarang tuh terbilang susah juga ya Karena sekarang anak-anaknya juga udah mulai tergerus dengan perkembangan zaman Ada teknologi yang semakin canggih, ada game-game yang mobile yang semakin marak juga Jadi tantangannya disitu sih, kadang kita buka open recruitment pun Yang jawab hanya sedikit gitu Atau yang minat bergabung tuh sedikit Karena mereka rata-rata udah punya kesibukannya masing-masing Dan kurang tertarik lah dengan kayak gini Tapi yang disini sih, sihat yang cahanya, syukurnya Masih banyak yang peduli, masih banyak yang suka Karena kan kita juga buat olahraga juga, buat sehat gitu Dibanding kita punya kegiatan lain yang kurang bermanfaat Yang disini gitu Kalau disini kita ambilnya umur 8 tahun Ya kelas 3 SD Karena sebenarnya sih banyak juga yang mau kayak dari kelas 1 SD Cuman takutnya kayak tadi latihannya terlalu berat Kasian anak kecilnya Jadi ketika umur 8 tahun kita anggap udah cukup lah udah bisa buat gabung Ya kalau disini benar untuk umum Jadi kalangan mana aja, dari agama apapun, sebuah apapun Itu kita terima Jadi tidak ada pembeda-bedaan Dan disini juga bener-bener sosial, free Jadi tidak ada biaya yuran atau biaya bulanan Itu tidak ada, semuanya bener-bener free Kalau barongsai dari segi permainannya memang ada berbagai macam ya Kalau disini kita emang ada barongsai adat namanya Itu barongsai dengan menggunakan buah-buahan dan sayuran Itu untuk acara-acara tertentu Seperti pembukaan toko, pernikahan, ulang tahun Nah itu memang permainannya secara khusus Jadi kalau di Tangerang ini kita salah satu yang main seperti itu Di daerah-daerah lain mungkin sekarang udah jarang ya yang ada kayak gitu Jadi lebih banyak barongsainya itu untuk entertainment, untuk hiburan Yang mainnya itu banyak lompat-lompat, atraksi-atraksi seperti itu Kalau di barongsai sendiri itu karena mainnya berdua Ini harus ada kemistri antara yang depan dan yang belakang ya Jadi memang harus sering-sering latihan, sering berkomunikasi antara depan dan belakang Supaya mainnya itu udah lancar nanti ke depannya Dia bergerak dikit udah tau nih belakangnya mau ngapain Dan kalau yang liong tadi tuh yang 9 orang itu lebih sulit kan Karena orangnya lebih banyak Tapi kalau latihan terus sih konsisten, disiplin Ya udah lanjut aja kayak tadi juga mainnya Udah tau nih setelah ini gerakan ini, setelah ini gerakan ini Kalau di barongsai sendiri itu yang ngebedain tuh warnanya Ya kalau merah tadi itu melambangkan kebahagiaan dan kemakmuran Kalau yang kuning ada melambangkan kebijaksanaan Yang hitam melambangkan agresivitas Kalau yang putih itu biasa digunakan untuk acara kedukaan kayak gitu Yang kuning ya tadi kebijaksanaan seperti itu Kalau dari organisasinya sendiri sih Nggak ada ya yang langsung mendanai ke perkumpulan-perkumpulan sendiri Rata-rata sekarang perkumpulan-perkumpulan itu memang mandiri semua Seperti itu, karena memang dari fobinya juga Mungkin belum ada anggaran yang besar juga untuk support ke tim-timnya Seperti itu Ya secara nasional sih sekarang udah diperhatikan Makanya kalau perkumpulan-perkumpulan barongsai ini Sekarang udah daftar-daftar ke fobi itu Harapannya ya biar bisa mendapatkan pelayanan Seperti pelatihan para pelatih barongsai Terus mengikuti pertandingan kayak gitu Terus mengikuti pertandingan kayak gitu Ya buat generasi muda atau generasi yang masih kecil Saya harap sih bisa terus melestarikan dan mengembangkan budaya barongsai ini Karena sekali lagi barongsai ini udah masuk cabang olahraga yang dipertandingkan Jadi kalian bisa ke depannya itu sebagai atlet Tidak hanya sebagai pemain barongsai yang keluar kalau imlek aja kayak gitu kan Karena selama ini sebelumnya itu kita pentas hanya acara sejiit, acara imlek aja Tapi sekarang udah bisa menjadi atlet, udah bisa disupport juga oleh pemerintah Dan itu juga bisa menjadi tunjangan di masa depan lah seperti itu Menurut beberapa catatan dan hikayat, etnis Tionghoa sudah menetap di Nusantara sejak abad ke-14 Beberapa dari kelompok etnis ini telah berbaur dan menyatu dengan kita Seperti di Tangerang Bahkan beberapa budaya nenek moyang mereka telah kita serap dan menjadi bagian dari hidup kita Meskipun barongsai, liong, dan kungfu berasal dari budaya peranakan Tionghoa Dengan berbagai sejarah di masa lalu Sudah sepatutnya kita memberikan mereka ruang dan apresiasi Agar kita besar sebagai bangsa yang kaya akan budaya Seperti yang konfusius katakan Lupakan kesalahan, tapi jangan pernah lupakan kebaikan Maka ketika dua perbedaan telah menyatu Takkan ada lagi ego yang saling mengadu Yang tersisa hanyalah asa yang saling merindu Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!